Aksi pencurian satu unit sepeda motor di halaman belakang Masjid Mualimin, Jalan Lati, Kecamatan Marpoen Damai, Pekan, Baru Riau, terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman tersebut, tampak dua orang mencurigakan mengendarai sebuah sepeda motor mondar-mandir di seputaran masjid, satu di antaranya perempuan. Kedua pelaku curanmor tersebut masuk dari Jalan Melati menuju Jalan Garuda. Kemudian mereka berhenti di bagian belakang masjid, salah seorang pelaku terlihat turun dari motor dan berjalan masuk ke parkiran yang berada di belakang masjid tersebut. Kejadian curanmor terjadi saat jemaah masjid tengah melaksanakan sholat zuhur, sehingga suasana di lingkungan masjid sepi dari aktivitas. Pelaku langsung menuju ke salah satu kendaraan roda dua berwarna putih yang terparkir agak jauh dari bangunan masjid. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membobol kunci utama dan membawa kabur menuju ke arah Jalan Garuda yang diikuti pelaku lainnya. Pas sholat zuhur, kendaraan itu di parkir sini, posisinya. Cuman jemaah itu gak dikasih kunci ganda. Ini udah, kayaknya pelaku itu kendaraan satu, dua orang, apa, dalam itu dua orang, perempuan satu, poncengan dia. Nah, yang laki-lakinya ngambil, perempuan nunggu di sepeda motornya. Itu karena kelihatan di CCTV kan. Kejadian itu udah kita laporkan sama polisi. Yang kehilangan itu apa yang kehilangan di masjid? Dari keterangan pengurus masjid, kawasan tersebut kerap terjadi aksi pencurian. Sebelumnya, sepeda motor milik jemaah juga dicuri dan diduga dilakukan oleh orang yang sama. Pihak masjid sudah melaporkan aksi kejahatan tersebut ke Polsek Bukit Raya. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Diso dan Wahyu Falatehan melaporkan.